Perjalanan saya di tanah Rusia tak hanya di Moskow. Tujuan saya selanjutnya ialah sebuah kota di utara Moskow, St. Petersburg, kota kelahiran Presiden Vladimir Putin. Dibandingkan Moskow, St. Petersburg atau Peters merupakan kota baru. Peters dibangun awal abad ke-17 sebagai ibu kota kekaisaran Rusia, menggantikan Moskow yang telah lama menjadi pusat pemerintahan dinasti Sar-Rusia. Pada saat Peter the Great membangun kota ini dari nol, ia mendatangkan arsitek-arsitek terbaik yang ada di Eropa Barat. Maka jika kita berada di St. Petersburg, akan merasakan suasana seperti di Eropa Barat. Contohnya patung kuda yang ada di belakang saya ini. Patung kuda ini sama seperti yang ada di Jerman. Kalau Jerman memiliki 4 patung kuda, maka Rusia memiliki 6. Hal ini untuk menunjukkan betapa besarnya bangsa Rusia. Di St. Petersburg, saya sempat singgah di Winter Palace. Inilah istana kekaisaran Rusia yang kini menjadi museum. Kebesaran kekaisaran Rusia tergambar jelas saat memasuki areal istana. Masing-masing ruangan mempunyai tema tersendiri. Emas melapisi seluruh sudut istana. Di sini pula tanda mata dari kerajaan sahabat terpajang. Seperti dari kerajaan Islam Andalusia. Hubungan kekaisaran Rusia dengan Islam sangat erat. Bahkan di awal abad 19, Kaisar Nikolas II mengizinkan pembangunan masjid Jamul Muslimin. Daerah pemerintahan Soviet, masjid ini sempat ditutup selama 38 tahun. Namun pada tahun 1955, masjid ini kembali dapat dibuka dan digunakan sebagai sarana ibadah atas permintaan Presiden Prama Indonesia, Soekarno. Nah, sejak saat itulah masjid ini lebih dikenal sebagai Masjid Biru Soekarno. Sayang, saya datang ketika Masjid Jamul Muslimin sedang direnovasi. Pembangunan Masjid Jamul Muslimin melibatkan tiga arsitek non-Muslim. Mereka berasal dari Asia Tengah. Kesan alami terpancar dari granit berwarna abu yang menghias tembok masjid. Sementara kubahnya laksana sarang lebah. Desain kubah terilhami oleh Musalium Gur Emir di Samarkand. Rasa penasaran akan sejarah Islam di Rusia kembali menuntun saya menuju Kazan. Kota berjuluk Gate of Islam of Russia. Ada dua cara menuju Kazan. Melalui jalur udara atau jalur darat. Saya memilih menggunakan jalur darat dengan kereta cepat kebanggaan Rusia, Sapsan. Perjalanan Sien Betosbuk menuju Kazan ini akan ditempuh 1.700 km. Nah, kalau menggunakan kereta cepat ini, ini membutuhkan waktu sekitar 10 jam saja. Tapi kalau yang kereta sebelah sana, membutuhkan waktu satu hari penuh. Bepergian menggunakan kereta antar kota di Rusia jadi incaran wisatawan. Di Rusia lah, jalur kereta Trans Siberia berada. Sebuah jalur kereta yang menghubungkan kota di utara Rusia hingga perbatasan China. Alhamdulillah, meski singkat, saya sempat merasakan jalur kereta fenomenal di dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.